Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel So guys, di tema kali ini aku tuh bakal ngehauling bareng udah jarang banget aku hauling Ya sesuai dengan judul, aku bakal ngehauling beberapa macam hijab Disini ada hijab segi 4, ada juga pasmina, dan juga pasmina yang model terbaru guys Pokoknya ini recommended banget buat kalian tonton sampe akhir Karena bakal ada bonus tutorial hijab yang biasa aku pake buat daily atau buat buat filming Atau buat try on kayak gitu kan Nanti aku bakal kasih tutorialnya di video ini Makanya kalian harus banget tontonnya sampe akhir, oke So jangan lupa juga untuk kalian like, comment, subscribe Kenapa kalian aja buat subscribe, karena setiap bulennya aku bakal ngadain giveaway guys Dan di video ini aku bakal ngumumin pemenang mini giveaway dadakan part 4 edisi Januari 2023 ini Makanya tonton sampe akhir Oke guys, siapa tau kalian self vlog sama baju lagi aku pake Ini tuh knit bedwing yang harganya murci 40 ribuan doang Tapi ini cakep banget, kalian harus banget punya Karena koleksi warna dari si knit bedwing ini juga banyak Dan nanti aku langsung taruh aja untuk link Sopi si knit bedwing ini di description box bagian outfit filming Biar kalian langsung ngecek dan bisa kalian langsung cek kot yang mau samaan, oke So untuk video kali ini aku tuh habis borong hijabnya dari salah satu toko di Sopi Nama tokonya adalah helia.id guys Yap, ini dia nama tokonya Jadi langsung aja yuk kita masuk ke produknya Oke guys, untuk yang pertama Ini tuh ada Bella Square Premium Dia ada 20 koleksi pilihan warna Disini aku pilih warna macanya Dan ini dia guys Yap, dia di packagingnya tuh rapih banget Dan super niat banget Rapih pokoknya detail packagingnya Dan ini bahannya tuh dari poly cartoon premium, oke Dan juga untuk ukurannya ini 115 x 115 Jadi langsung aja ini aku mau buka ke kalian Dan juga tunjukin gimana sih detail bahan dari si Bella Square Premium Oke guys, jadi ini dia untuk packagingnya Bagus banget ya Langsung aja kita buka Dan langsung kita keluarin Ini warna yang cakep banget Kalian bisa lihat sendiri Ada tag dari helia.idnya juga Dan aku bakal tunjukin detail bahannya Ini bahannya beneran masuk premium gitu guys Bella Square-nya Dan detail jahitannya dia tuh rapih banget Dan yang aku suka Dia tuh panjang gitu loh guys Untuk segi empat ini Terus bahannya juga aku suka Karena dia mudah banget dibentuk Walaupun belum di setrika Untuk harganya ini 20 ribuan aja Oke tutorialnya guys Aku kasih ke kalian Ini yang sering aku pakai juga Jadi langsung aja bagian kanan dan kiri ini sama panjang Dan langsung aja kita pastiin sama buka kita Tapi ini masih kelihatan bunder banget ya Muka aku Tapi tenang kita majuin nih ke depan gitu Biar kelihatan lebih tirus ya guys Langsung kasih peniti Nah kalau udah rapih kayak gini Langsung aja Kanan kirinya kita silang ke belakang ya guys Nah di belakang kita silang Terus langsung ke depanin Tepatnya di sampingnya kita bikin tali Talinya cukup dua kali Tapi jangan terlalu ketat Longgar aja Dan biar lebih rapih Talinya ini kita kasih jarum pentul Dan ini guys looknya yang simple kan Cocok nih buat kalian kekondangan kayak gitu Dan ini dia untuk bagian belakangnya Rapi banget kan Gimana? Selamat mencoba ya buat tutorial ini Oke guys untuk selanjutnya Ini adalah pas mina kecintaan aku banget Ini namanya pas mina ceruti baby doll Hampir setiap filming setiap bikin video Aku tuh pake bahan pas mina Yang dari ceruti baby doll ini Nah di helia ini dia ada 15 pilihan warna Disini aku udah pilih dua warna Warna macah dan juga warna grey Yang aku belum punya Ini dia guys Warna macahnya seriusan cantik banget Dan greynya ini grey yang aku cari banget Karena aku gak punya warna grey yang kayak gini Dan ini untuk bahannya Dia tuh dari ceruti baby doll halus Yaps guys Padahal harganya murci banget Tapi ini kalau aku bandingin Sama yang harganya 30 ribuan Ini kayak hampir sama gitu loh guys Bahkan kayaknya sama gitu Karena aku punya yang harganya 30 ribuan Dan aku udah bandingin sama sih Hijab ini dia sama persis Padahal ini untuk harganya 20 ribuan aja Terus guys Ini untuk ukurannya tuh 175 x 75 cm Jadi langsung aja yuk Aku bakal kasih tau ke kalian detail bahan dari si pasmina ceruti baby doll helia.id Oke ini dia untuk pasmina ceruti baby dollnya Liat dong warnanya cantik banget Apalagi grey ini tuh kalo dipakai bikin muka kita tuh keliatan lebih cerah gitu Dan warna macahnya ini cakep banget Aku belum punya warna kayak gini Dan yang harus kalian tau guys Liat dong detail jahitannya Ini tuh rapih banget Bahan yang dipakai juga ceruti baby dollnya bagus guys Padahal harganya murci banget Dan kalian harus tau Kalo ceruti baby doll kayak gini Itu gak usah disetrika juga Dia udah bagus kalo dipakai Dan gampang banget buat dibentuk Bahannya juga super jatuh dan super haus Terus guys untuk harganya ini cuman 26 ribuan doang Oke guys tutorial yang pertama Jadi bagian kanannya tuh lebih pendek daripada bagian kiri oke Dan langsung aja dipasin sama muka kalian guys Aku saranin itu agak majuin ke depan Biar kita tuh lebih tirusan gitu loh guys Dan langsung aja dipenitiin atau jarum pentul Kalo aku tim peniti Dan langsung aja kita ikat ke belakang Bagian pendeknya itu ambilnya pucuknya ya Dan untuk bagian panjangnya langsung aja ke belakangin Dan diikat satu kali kayak gini Udah guys selesai Jadi serapi ini Dan ini juga bisa nutup dada gitu Nah biar lebih anggun Biasanya aku pake peniti Pake brosori di bagian kiri atau kanan bebas Kalo aku lebih ke bagian kirinya Dan udah deh kayak gini guys Tuh rapi banget Dan ini detail bagian belakangnya Gimana? Tertarik buat nyoba? Ini harus kalian coba sih Oke nah tutorial yang kedua ini masih sama Bagian kanannya tuh lebih pendek daripada bagian kiri Terus guys langsung aja kita pasin sama muka kita Aku saranin kalo mau lebih tirus itu Kalian ke depanin lagi ya Seperti ini Dan langsung aja pake peniti Ataupun pake jarum pentul Nah untuk bagian kanannya Ya guys yang pendek ini Kita sling ke belakang Dan masukin ke baju Biar lebih rapi gitu Terus untuk bagian kirinya Kita tarik juga ke belakang Tapi lewat atas gitu ya guys Dan jangan lupa di bagian sampingnya Kita rapihin dan langsung aja pakein jarum pentul Dan guys ini dia looknya Ini look yang sering aku pake banget buat filming video Kayak gini ya guys tutorialnya Gimana? Simple banget kan? Terus untuk layarnya juga bisa kalian ke depan seperti ini Dan ini dia untuk tampilan belakangnya Gitu Semoga suka Guys untuk selanjutnya Ini pasmina yang dari tahun kemarin tuh boom banget Cuman emang aku belum punya Dan sekarang aku udah mau ngehaulin si pasmina Jenis ini Ini adalah pasmina silk premium Yang kalo dipake tuh keliatan mewah banget gitu loh guys Dan ini si helia.id punya 12 koleksi pilihan warna Disini aku udah punya 2 warna Warna charcoal dan lavender yang cantik banget warnanya Dan ini dia guys Udah aku pegang untuk si pasmina silknya Untuk bahannya dia tuh dari satin crinkle gitu Bahannya bagus gitu guys Nanti aku bakal tunjukin kalian ya detail bahan dan jahitannya dari si pasmina silk ini Dan untuk ukuran dari si pasmina silk ini sama aja sama pasmina ceruti baby doll tadi Itu ukurannya 175 x 75 cm So aku langsung bakal review aja Untuk detail bahan dan jahitan dari si pasmina silk ini Oke ini dia untuk pasmina silk premiumnya guys Ini definisi pasmina yang dipake Walaupun modelannya simple-simple aja gitu Tapi kesan mewahnya tuh dapet banget Apalagi nih ya Warna yang aku pilih nih Warna charcoal dan lavendernya Aduh dia tuh kalo udah dipake tuh Beneran deh bikin kulit kita tuh Keliatan lebih cerah gitu Dan guys bahannya tuh lumayan tebel untuk pasmina silk ini Dan juga lembut banget Kalian bisa ngerasain premiumnya si pasmina ini kalo udah dipegang pake tangan Dan untuk detail jahitannya dia lumayan rapih Karena bagian belakangnya ada benang-benang yang lebih kayak gitu Tinggal kita rapin aja Ditarik-tarikin aja gitu guys Dan ini untuk pasmina premiumnya Harganya Rp40.000 aja Oke ini masuk ya ke tutorialnya Jadi bagian kirinya yang lebih panjang daripada bagian kanan Dan langsung aja kita penitinnya tuh dari dalam kayak gini Rapihin langsung aja pake penitin atau jarum pentul Dan setelah itu guys langsung aja ya Bagian kanan dan kirinya kita sling dan ikat ke belakang Bagian pendeknya biasa ambilnya pucuknya aja Dan langsung aja kita tali ke belakang kayak gini Dan kalo udah bagian depannya tinggal kita rapihin kayak gini Udah guys selesai So simple ini Ini yang sering dipake sama orang-orang Simple tapi cakep gitu loh Nah tutorial yang kedua ini lebih simple lagi Langsung aja kita begini ini Apa nih namanya Pokoknya liat aja dah Dan langsung aja kita sling ke belakang Bagian satu lahirnya Udah selesai Gini-gini kan nih yang disering pake sama selebgram Gampang banget Dan tutorial yang ketiga ini anggun banget nih Masih ya peniti dalem Terus langsung aja kita lipat ke bagian dalem kayak gini guys Tuh biar rapi Dan langsung aja lahirnya kita ikat ke belakang Kayak tutorial pasmina bidol itu Dan tuh udah guys Looknya sesimple ini Tapi keliatan kayak Masya Allah banget ya Tuh nutup dada Dan juga cakep gitu Gimana kalian lebih suka tutorial ke 1, 2, 3 Untuk pasmina segini Oke guys jadi segini aja Untuk sopiholo kali ini Semoga kalian suka ya Atas rekomendasi hijab yang udah aku haulin tadi Selain warna yang udah aku haulin tadi Masih banyak juga koleksi warna dari helia.id ini Yang cantik-cantik banget Jadi kalian langsung aja kepoin tokonya Oke guys dan semoga juga bermanfaat ya tutorial hijab Daily aku atau yang sering aku buat Filming try on di video atau lain sebagainya Udah aku praktekin tadi Udah aku kasih tau caranya ke kalian Semoga bermanfaat dan semoga kalian juga suka Nah untuk semua produk yang udah aku review tadi juga Aku udah taruh ya link semuanya di description box Jadi jangan lupa buat kalian ngecek Oke Nah guys tadi juga aku udah umumin pemenang mini giveaway dadapan part 4 edisi Januari ini Aku ucapin selamat buat pemenang jauh payahkan hadiah kamu dengan cara sebagai berikut Nah yang belum menang jangan sedih karena di next video bakal ada mini giveaway dadakan part 5 yang hadiahnya lebih banyak guys Jadi kalian stay tune terus di channel aku Jangan sampai kelewatan video-video terbaru dari aku Oke So segini aja untuk video kali ini Aku ucapin banyak terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan so support aku Thank you banget Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe Dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya So thanks for watching and see you next my video Dan jangan lupa untuk bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye